Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi bersama disini video suatu jadi guys di episode kali ini aku bakalan ngasih tau kalian apakah kita bakalan kena B nih kalau misalnya temen-temen pakai iphone dari xinter ataupun bisa dibilang ya bukan dari indonesia ya nah kira-kira sekarang kita bakalan lihat dulu sebelumnya untuk sinyalnya disini aman ya aman telkomsel ya kan cuman by the way ini aku pakai wifi nah kalau misalnya kita pindahin ke jaringan seperti biasa temen-temen juga bisa lihat ini 4G ya 4G cuy jadi kalau misalnya update ya karena terlalu banyak di iOS 17 itu ya kan terlalu banyak datanya gitu sampai untuk sistem datanya aja tuh sekitar 19 GB jadi pastikan sebelum temen-temen update itu pastikan ada kosong sekitar 30 GB cuy di iphone kalian mulai dari iphone 10s sampai ke yang terbaru yaitu 15 ya oke langsung aja kita masuk ke general and then kita langsung buka aja eh bentar-bentar ke setting ya ke setting kemudian ke general and then kalian bisa langsung klik aja software update nah disini temen-temen bisa langsung lihat di bawahnya sudah ada tulisan upgrade to iOS 17 langsung aja kita klik seperti ini dan bisa kita langsung klik aja download and install cuy disini temen-temen diharuskan untuk menunggu ya dan disini juga ada term and conditionnya jadi ada cara dan keturunannya juga cuy oke langsung kita agree aja kan langsung kita agree disini by the way untuk kapasitas dari aku sendiri ya temen-temen langsung bisa lihat ini iphone story aku ada 35,2 GB cuy yang belum yang bisa dipakai maksudnya gitu ya kan jadi ada 35,2 GB jadi aman banget untuk melakukan update dan disini temen-temen bisa langsung lihat ini paling besarnya di mobile legends ini kenapa tiktok banyak banget ya 3,3-3,16 GB cuy kira-kira disini apa yang banyaknya dokumen and data cuy banyaknya ya jadi untuk innya sendiri padahal cuman cuman 2,83 cuy sedangkan untuk sistemnya sendiri temen-temen bisa langsung lihat disini sistem datanya ini makin kurang bertambah gitu ya kan karena lagi di update juga iOS nya 8,86 cuy jadi ini bakalan bertambah 8 GB lagi ntar eh berapa ya 11 GB lagi jadi bisa dibilang untuk sisa storage nya mungkin di sekitar 20 GB an lagi mungkin ya ya mungkin bisa dibilang seperti itu sih oke untuk paling banyak sih ini makanya di apps di apps sendiri ya itu mobile legends waduh ini mobile legends makin kesini makin banyak aja nih memakan story iphone kita cuy oke jadi seperti itu nah untuk update nya sendiri temen-temen bisa langsung lihat aja disini lumayan lama cuy ini 11 menit cuy jadi bisa kita tunggu aja and then after this we will check apakah ya sinyal kita bakalan hilang atau enggak cuy oke oke temen-temen sekarang kita sudah melakukan update-an ya nah ini merupakan salah satu itu update-an yang bisa temen-temen lihat semuanya kalau misalnya disini ya kita bisa lihat ya untuk sinyalnya kira-kira ada mati kan nih mari kita unplanned kan oke dia lagi surfing searching ya maksudnya terus disini ada telekomsel kita lihat 4G nya apa masih hidup atau enggak oke masih hidup ternyata aman ya guys ya dan temen-temen bisa lihat juga nih kalau misalnya di ios 17 ini aku bakalan kasih nampak ke kalian ya ini dia update-annya sudah di update ke ios 17.0 jadi aman-aman aja buat iphone x inter ya ini aku tesnya di iphone 11 yang komen print oke mungkin itu aja untuk video kali ini we'll see you on the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh